Guna membantu dan meringankan masyarakat Kabupaten Indra Giri Hilir yang terdampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Inhil laksanakan program gerakan berjarak atau bersama jaga keluarga kita dengan kegiatan pemberian bantuan khusus kepada perempuan terdampak COVID-19 dan pemasangan masker. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor DP2KBP3A Kabupaten Inhil ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Ketua TPPKK Kabupaten Inhil, Asisten Satu Set DAKAP Inhil, beberapa camat, dan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Disampaikan PLT Kepala DP2KBP3A Kabupaten Inhil yang menyampaikan sasaran dari kegiatan tersebut yang terdiri dari balita, perempuan dewasa dan perempuan lansia dengan total 90 orang penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar satu, Surat Menteri PPA Republik Indonesia nomor B41-MPPPA-HK 2020, tanggal 21 April 2020, tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari bahaya paparan COVID-19. Dua, Surat DP3AP2KB Provinsi Riau nomor 800, tanggal 30 Juni 2020, tentang permintaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS perempuan dan anak terdampak COVID-19. Tiga, rapa-rapa dan koordinasi serta sinergisitas termasuk arahan pimpinan dalam rangka upaya penyelidikan COVID-19. Hal ini gugus tugas COVID-19, Kabupaten Interagilir, dengan OPD terkait PKK, camat, dan kelurahan termasuk organisasi kemasyarakatan. Sementara itu Bupati Inhil menilai kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dengan program pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menjaga diri dari terserangnya COVID-19. Untuk itu, Bupati menekankan agar dapat terus menerapkan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker. Untuk meluaskan dan mendata program pemberian masker tersebut, Bupati mengharapkan peran serta para camat untuk dapat mendata penyebaran masker yang tersebar. Diprogramkannya kegiatan pemberian bantuan khusus bagi perempuan dan anak yang terdampak atau penderita COVID-19 ini terpunya sejalan dengan program pemerintah yang demam ini dilaksanakan sampai ke Kabupaten. Tujuhnya tidak lain tidak bukan bagaimana ibu-ibu, setanak-anak yang rentan rentan terhadap terserangnya pandemi COVID-19 inilah yang menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan khusus yang kita laksanakan pada pagi hari ini termasuk dengan kegiatan 10 aksi gerakan berjarak. Ini kita lihat, ada beberapa langkah ini ada 10 langkah yang harus dilaksanakan dari 10 aksi kegiatan gerakan berjarak ini. Intinya adalah bagaimana upaya kita mengantisipasi menjaga diri kita untuk tidak terserang pandemi COVID-19. Jadi, kalau ini di dalam gerakannya ada 10 langkah yang harus kita lakukan. Tentunya untuk diri pribadi kita sendiri itu kita betul-betul dapat dan mampu menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Kegiatan pun ditutup dengan pemberian bantuan dan pemasangan masker kepada para perwakilan penerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Inhil, Penjabat Sekda Inhil, Ketua TPPKK dan Inspektur Inspektorat Inhil. Zulkifli dan Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.